Intro Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat berkolaborasi bersama Relawan Nusantara, Filantra, Satgas Citarum, Kejamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan atau DLHK Kota Bandung, Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kwarcap Ramuka Kota Bandung, serta Penggiat Sungai Jawa Barat mengadakan kegiatan konservasi Sungai Cikapundung di kawasan sumur Bandung Kota Bandung pada Sabtu 10 Juni 2023. Dengan bertemakan konservasi Sungai Cikapundung, menurut Satgas Citarum Kolonel Welianto, saat ini sampah menjadi salah satu masalah nasional, sehingga kegiatan ini berfokus pada pembersihan sampah di area Sungai Cikapundung, River Spot. Di sini kami sangat berterima kasih dengan aneh kegiatan ini, karena ini memberikan contoh kepada warga masyarakat betapa berartinya lingkungan buat kita, dan bagaimana upaya kita bisa tetap menjaga lingkungan sehingga bisa bermanfaat buat kita. Masyarakat melakukan kegiatan pembersihan juga sungai, penanaman pohon, penyebaran benih, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kalaupun mereka tidak bisa melakukan, tentunya mereka melakukan tidak membuang sampah ke sungai. Adanya penyerahan secara simbolis, kemudian dilanjut kegiatan penanaman pohon, penyebaran benih ikan, kemudian pengecetan kembali cat yang sudah pudar, serta turun langsung membersihkan Sungai Cikapundung. Hari ini kami membersihkan Sungai Cikapundung, Cikapundung River Spot. Di sini juga banyak sekali kita lihat bersama, kita mulai dari membersihkan sungai, terutama dari sampah-sampah plastik, kemudian kita juga memberi cat kepada yang sudah pudar-pudar catnya, dan juga kami juga menembarkan benih-benih ikan, dengan harapan tentu saja Sungai Cikapundung yang kita cintai bersama ini, ke depannya akan jauh lebih bersih, juga selain jauh lebih bersih, juga bisa menjadi tempat rekreasi bersama nanti ke depannya. Harapannya, Sungai Cikapundung yang dicintai masyarakat ini, ke depannya akan jauh lebih bersih, dan bisa menjadi tempat rekreasi bersama. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan.